Rahasia kunci wasiat jelit 15. Teringat akan siksaannya selama beberapa hari ini untuk menahan rasa lapar dan teriknya sinar seng surya kepingin sekali ia memaki tapi akhirnya ia tertawa-tawar. Sedikit siksaan perut lapar masih belum terhitung apa-apa katanya. Dengan cepat si sastrawan berusia pertengahan itu mengangguk. Untuk menjadikan seorang manusia yang kuat pertama-tama harus mempunyai tulang yang kuat tahan siksaan dan harus bersabar. Bocah hasil yang kau peroleh betul-betul berada di luar dugaanku semula cepat makanlah ayam ini dulu katanya. Sioweling yang hampir-hampir saja menjadi lemah saking laparnya segera menerima panggangan ayam itu dan menyikatnya sampai habis. Ketika kepalanya didongakan kembali untuk kedua kalinya si sastrawan tersebut telah lenyap tak berbekas. Hehe, kepergiannya kali ini entah sampai kapan baru kembali lagi pikir bocah itu di hati. Aku harus mengadakan persiapan guna menghadapi perut yang lapar di tempat yang naik tak sampai langit turun tak sampai di tanah ini. Ini satu-satunya yang mengganggu dirinya hanyalah soal lapar saja tetapi kini telah mengetahui ilmu pelajaran kuakang sehingga bisa juga menahan siksaan tersebut hatinya jadi radat tenteram. Sedikit pun tidak salah, kepergian dari si sastrawan tersebut kali ini ternyata membutuhkan waktu empat hari lamanya baru muncul kembali sambil membawa panggangan ayam serta buah-buahan yang segar. Penaga dalam Xiaoling memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Semakin lama dia bersemedisiksaan badan yang diterima pun semakin berkurang. Selang berganti malam. Malam kembali ke siang, hanya di dalam sekejap metu, tiga bulan kembali lewat tanpa terasa. Di dalam tiga bulan ini Xiaoling telah merasakan pengalaman ngeri yang selamanya belum pernah ia rasakan, curahan hujan kencang, kilatan guntur yang membelah bumi serta tiupan angin yang kencang membuat ia yang berada di atas sayunan rotan merasa dirinya seperti berada di sebelah perahu kecil di tengah hamukan ombak samudera yang terserang. Taupan naik turun bergoyang ke kiri ke kanan tiada hentinya. Dalam hati bocah itu hanya merasa takut bila mana dirinya tertiup jatuh oleh tiupan angin taupan yang amat kencang atau tali rotan terikat pada kedua belah hujung tebing secara tiba-tiba putus jadi dua. Tetapi setiap kali ia berada dalam keadaan terkejut dan ketakutan itulah segera menggunakan ilmu semedinya untuk memaksa dirinya berada dalam keadaan lupa segala-galanya. Di dalam anggapan Xiaoling Care inilah care yang paling baik untuk menghindarkan diri dari perasaan takut dan ngeri yang mencekam saat itu setelah melewati halangan itu maka dengan lancarnya ia bakal meneruskan pelajarannya hingga tingkat teratas waktu tiga bulan yang amat singkat itu sudah cukup baginya untuk memiliki dasar ilmu tenaga dalam yang dirasyat. Waktu itu ia baru saja tersadar dari semedinya, terasa aliran darah di badannya beredar sangat lancarnya membuat tubuhnya terasa amat segar. Tetapi satu keinginan yang aneh pun ikut muncul di benaknya kepingin sekali meloncat turun ke bawah jurang yang ada di bawahnya perasaan itu begitu mendesak sehingga hampir sukar tertahan. Buru-buru dengan perasaan yang mantap dan sadar ia mencegah perasaan itu akhirnya setelah bersusah payah selama beberapa saat hatinya baru terasa jadi tenang kembali. Menanti ia tersadar kembali untuk kedua kalinya malam pun telah menjelang seng rembulan memancarkan cahayanya jauh di tengah awan-awan sedang si sastrawan berusia pertengahan itu entah sejak kapan telah kembali di atas sayunan rotan tersebut. Waktu itu dengan pandangan yang memancarkan sinar keheranan ia memandang terus ke arah siauling lalu mengangguk sambil memuji, bocah bakatmu benar-benar luar biasa sekali hatimu tenang bagaikan permukaan air telaga dan keras laksana baja baru saja lolos dari suatu mara bahaya mara bahaya apa bukankah tadi kau punya perasaan ingin terbang dan meloncat turun dari atas sayunan ini a-a-ah. Betul seru siauling keras. Tetapi aku takut bila mana sampai terjatuh dari atas sayunan itu maka dengan susah payah perasaan tersebut aku usahakan di hati, nehem dari perasaan jadi tenang itulah kunci rahasia dari pelajaran simhoat ilmu kuekang aliran kami, sahut si sastrawan itu sambil tersenyum. Bocah tanpa kau sadari rahasia tersebut telah berhasil kau dapatkan, soal ini Bu Ampue masih rada tidak paham kata siauling sambil manggut-manggut. Hei si sastrawan berusia pertengahan itu menghela nafas dan menengada ke atas langit. Kini tak ada waktu lagi untuk membicarakan soal ini dengan dirimu, mari kita pergi hem. Masih ada lagi Liu Xianqi, tangannya tiba-tiba menyambar ke depan untuk mencengkeram tubuh siauling kemudian dengan cepat meloncat turun dari atas sayunan itu dan melayang ke depan. Siauling hanya merasakan angin bertiup membukakan badan hatinya terasa bergidik sehingga buru-buru memejamkan matanya rapat-rapat. Terasa tubuhnya melayang di tengah udara kemudian dengan menentang angin meluncur ke depan hatinya. Menemui Giawuku teriak siauling kegirangan karena saat ini bocah tersebut sudah amat kangen dengan ayah angkatnya itu benar-benar merasa khawatir di lamanasi sastrawan berusia pertengahan itu salah menginjak sehingga jatuh ke dalam jurang. Ketika berbagai pikiran lagi berkelebat di hatinya itulah mendadak tubuhnya telah berhenti bergerak. Kiranya saat itu mereka berdua sudah berhenti di atas sebuah puncak gunung yang penuh tertutup oleh saljunan putih. Luas puncak itu tidak lebih hanya dua kaki saja bening dan licin laksana kaca, di bawah pantulan sinar rembulan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Kurang lebih tujuh dipa di sebelah kiri mereka duduk bersilah seorang perempuan berusia pertengahan dengan rambut yang terurai memanjang dan berwajah amat cantik dialah tentunya Liu Xianqi itu. Di sebelah kanannya duduklah si orang tua berjubah kuning, Lam Ikong. Muka mereka kelihatan begitu serius dan angkernya. Perlahan-lahan si sastrawan berusia pertengahan itu meletakkan Xiao Ling ke atas tanah kemudian ia pun duduk bersilah dan memejamkan matanya. Terhadap diri Xiao Ling ia tidak menggubrisnya kembali. Xiao Ling yang telah diturunkan ke atas salju segera merasakan tempat itu amat licin dan sukar sekali untuk bergerak. Belum sempat ia buka bicara terlihatlah Lam Ikong telah membuka matanya dan memandang sekejap ke arah Xiao Ling. Chung Heng, Xiao Te telah menyusahkan diri, katanya sambil tersenyum. Untung saja tidak sampai kehilangan nyawa saat ini putramu telah memperoleh simhoat dari pelajaran ilmu kuekang aliranku. Bila mana malam ini Xiao Te tidak mati, maka tiga tahun kemudian Xiao Te pasti segera akan menurunkan seluruh kepandaianku. Heee, heee, bila mana malam ini kita masih juga tidak berhasil menentukan menang. Dan kalah aku rasa di lain waktu tak ada kesempatan lagi untuk bertanding seru Liu Sian Chi tiba-tiba dengan suaranya yang dingin. Haaa, heee, Xiao Te pun mempunyai perasaan demikian. Sahut si sastrawan berusia pertengahan itu sambil tertawa nyaring. Penaga dalam serta ilmu pedang dari Chung Heng jauh melebih Xiao Te satu tingkat, aku merasa tak ada kekuatan untuk bisa menangkan diri, sambung Lem Ihkong. Heee, heee, kalau begitu kau bisa menangkan diriku bukan teriak Liu Sian Chi sambil tertawa dingin. Tangan kanannya pun diayunkan melancarkan serangan jari, serem tetan dasiran serangan dengan cepat menyambar ke arah dada Lem Ihkong. Tetapi telapak kiri dari Lem Ihkong dengan cepat dikebaskan ke samping menyambut datangnya serangan jari tersebut. Beraak dengan menimbulkan suara getaran amat keras, tubuh mereka berdua sama-sama bergoyang dan tak kuasa lagi pada mundur setengah dipa ke arah belakang. HMMM. Selama lima tahun ini kekuatan tenaga pukulanmu jauh lebih hebat beberapa kali lipat seru Liu Sian Chi dengan dingin. Tetapi sepasang telapaknya kembali melancarkan lima buah serangan totokan yang amat dasyat. Mana, mana, kekuatan serangan jari dari Liu Sian Chi tidak berada di bawah kekuatan Xiao Te, seru Lem Ihkong pula dengan suaranya yang tawar. Sambil berbicara sepasang telapak berturut-turut menari di tengah udara melancarkan pukulan-pukulan yang amat dasyat laksana ambruknya Gunung Taisan untuk memusnahkan kelima buah serangan jari tersebut. Sebetulnya Xiao Ling sedang berjalan menuju ke arah Giyahunya tetapi berhubung permukaan salju di sana amat licin sehingga sulit untuk dilalui. Maka itu walaupun jaraknya hanya beberapa depah saja tetapi sulit untuk dilalui. Selagi ia berjalan sampai di tengah jalan Liu Sian Chi telah bergebrak dengan Lem Ihkong, di mana serangan jari saling berbenturan dengan angin pukulan memaksa Xiao Ling tidak kuasa untuk melanjutkan kembali langkahnya. Terpaksa ia duduk bersila di sana menonton jalannya pertempuran tersebut. Sejak semula Lem Ihkong telah memperhatikan dirinya, dengan sekuat tenaga si orang tua itu segera memukul ke samping setiap serangan jari dari Liu Sian Chi yang mengarahnya. Semakin bergebrak semakin seru, serangan jari dari perempuan itu tiada putusnya menerjang ke arah si orang tua tersebut. Sebaliknya Lem Ihkong dengan posisi bertahan sepasang telapak tangannya mendorong ke kiri menghantam ke kanan memusnahkan datangnya setiap serangan. Sebenarnya Xiao Ling bermaksud hendak memanggil giahunya, melihat serangan berdua semakin lama semakin lancar sehingga pertempuran pun semakin seru karena takut mengganggu perhatian dari ayah angkatnya ia lantas batalkan maksudnya itu. Ketika menoleh lagi ke arah si sastrawan berusai pertengahan itu, tampaklah dengan tenangnya ia duduk bersila di atas tanah dan terhadap perempuan yang sedang berlangsung sama sekali tidak ambil peduli. Mendadak segulung angin pukulan yang amat keras menyambar batang menghantam tubuh Xiao Ling yang sedang duduk di pinggir kalangan itu, maka tak kuasa lagi tubuhnya menggelincir dan terjungkal ke bawah puncak tersebut. Lam Ikong yang melihat Xiao Ling terpukul luka hatinya jadi teramat gusar. Sehingga ia segera melancarkan dua buah serangan pukulan yang amat gencar menghajar tubuh Liu Xianqi. Walaupun dia mempunyai kekuatan untuk balas melancarkan serangan tetapi tak memiliki kekuatan untuk memecahkan perhatian memotong diri Xiao Ling. Terlihatlah serasang tangan Xiao Ling menyambar secara serabutan untuk mencekal apa saja yang tumbuh di sana tetapi sayang tak sedikit bedah pun yang bisa digunakan olehnya. Mendadak si sastrawan berusia pertengahan itu melancarkan satu cengkeraman ke depan Xiao Ling hanya merasakan segulung tenaga hisapan yang luar biasa besarnya menarik dirinya mentah-mentah ke arah belakang. Oh 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 oh. Lociampue terima kasih atas pertolonganmu ini seru Xiao Ling dengan suara rendah ujung bajunya tiada hentinya mengusap keringat yang mengucur keluar. Tetapi si sastrawan berusia pertengahan itu tetap tidak berbicara matapun sama sekali tak berkedip agaknya pada waktu ini sama sekali tak ada waktu baginya untuk bercakap-cakap. Perlahan-lahan Xiao Ling menoleh ke arahnya di bawah sorotan sinar rembulan terlihatlah dari atas ubun-ubunnya secara samar-samar terlintas lapis kabut putih yang membubung tinggi ke angkasa wajahnya amat keren dan serius. Melihat akan sikapnya itu bocah tersebut segera mengetahui kalau sastrawan tersebut sedang mengatur pernapasannya mencapai pada taraf yang genting karena itu mulutnya pun terpaksa membungkam kembali. Xiao Ling merasa dirinya saat ini harus tenang dan tidak mungkin bisa bergerak ke sana kemari untuk mengganggu perhatian ayah angkatnya untuk melihat pertandingan itu hatinya merasa khawatir makanya satu-satunya care adalah menutup matanya rapat-rapat. Berpikir akan care, tersebut Xiao Ling lantas bersila dan mulai mengatur pernapasannya hingga mencapai pada keadaan lupa segala-galanya. Tetapi keadaannya kali ini jauh berbeda dengan keadaan biasanya ia merasa sulit untuk pusatkan perhatiannya untuk mengatur pernapasan setiap kali matanya dipejamkan setiap kali rasa kepingin membuka matu mendesak terus hatinya. Waktu itu pertempuran antara Lem Ihkong dengan Liu Xianqi tidak seseru pertempuran tadi setelah saling berpandangan beberapa saat lamanya mereka baru saling melancarkan satu serangan. Tenaga serangan jari serta telapak pun tidak santar tadi kini semua serangan menyambar tanpa menimbulkan sedikit suara. Bocah itu mana mengetahui kalau pertempuran semacam ini justru merupakan serangan yang terseru setiap serangan jari maupun telapak semuanya sudah menggunakan seluruh tenaga bahkan masing-masing pihak harus menggunakan tenaga dalamnya sendiri-sendiri untuk menekan dan menerima setiap serangan musuh. Bila mana seseorang yang tidak memiliki tenaga dalam yang sempurna kontan pasti akan terluka parah bahkan mungkin juga binasa. Menanti 13 jurus telah berlalu mendadak mereka berhenti menyerang dan saling mengatur pernapasannya sendiri-sendiri. Entah sudah lewat beberapa saat lamanya walaupun rembulan telah condong ke sebelah barat mereka berdua belum juga mulai lagi melancarkan serangannya. Chung Sampeh tiba-tiba terdengar Liu Sianci hendak menimbang-nimbang ilmu pedang caiha kata Chung Sanpeh sambil tersenyum. Sedikit pun tidak salah, cepat cabut keluar pedangmu Chung Sampeh pun segera merogoh ke dalam pedang pendek sepanjang 5-6 cun. Setelah mencabutnya dari dalam sarung lantas berpikir, pedang pusaka sebegitu kecilnya apakah mungkin bisa melukai orang lain, selagi ia merasa keheran-heranan itulah mendadak tampak lak Chung Sampeh, menggetarkan pedang pendeknya lalu menyambitnya ke depan. Pisau tersebut dengan cepat berputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian dengan dasyatnya menyambar ke arah Liu Sianci. Wow, kiranya ia menggunakan pedang pendek tersebut sebagai senjata rahasia pikir Xiao Ling kembali. Liu Sianci yang melihat datangnya serangan pedang itu dengan cepat mengayunkan jari tangannya menotok ke arah pedang tersebut. Begitu terkena totokan pedang pendek tersebut segera menggetar dan berputar beberapa kali di atas udara kemudian sekali lagi menerjang ke arah Liu Sianci. Terlihatlah jari tangan Liu Sianci menotok dengan tiada hentinya ke sana kemari tetapi pedang pendek itu bagaikan memiliki sayap saja selalu tidak mau mundur ke belakang. Kiranya Chung Sanpeh telah menggunakan tenaga hisapan di telapaknya untuk menguasai pedang pendek tersebut sehingga bisa berputar-putar dan menari-nari sesuai dengan kehendaknya. Kurang lebih setengah jam kemudian mendadak Chung Sanpeh mengulapkan tangan kanannya ke arah sebelah barat serentetan cahaya putih laksana sambaran kilat menyambar ke arah mana disusul dengan suara bentrokan yang amat keras bergema memenuhi angkasa. Sebuah batu yang amat besar seketika itu juga terhajar patah menjadi dua bagian. Chung Heng, ilmu pedang ih kiam hoatmu benar-benar memperoleh kemajuan yang amat pesat kata lem ih kong keras. Lam Heng, kau terlalu memuji diri Xiao Teh, sahut Chung Sanpeh sambil ulatkan tangannya menarik kembali pedang pendeknya. Hektometer, sekalipun ilmu pedang ih kiam hoatnya menjagoi bulim pun tak bisa melukai aku liwasianci serusi perempuan tak terima. He, 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 urusan ini ada apanya yang patut diherankan, asalkan tidak bisa melukai kau liwasianci, Xiao Teh percaya untuk melukai aku orang pun tidaklah mudah sambung lem ih kong pula dengan cepat. Mendadak Chung Sanpeh menghela nafas panjang. Hei, perkataan dari kalian berdua sedikit pun tidak salah, sekalipun Xiao Teh berlatih selama lima tahun lagi pun sukar untuk menangkan kalian berdua, liwasianci serta lem ih kong masing-masing pada termenung tidak berbicara padahal hati mereka berdua benar-benar merasa kecewa. Mereka bertiga telah bertanding selama puluhan tahun lamanya, diluaran sekalipun tidak berhasil memberdakan siapa yang menang, siapa yang kalah tetapi di dalam hati mereka berdua pada mengerti kalau Chung Sanpeh sebetulnya jauh lebih hebat dari mereka berdua. Lama sekali baru terdengar lem ih kong berkata kembali, Chung Heng tidak usah merendah lagi sekalipun kau tak mudah mengalahkan Cai Hai tetapi Xiao Teh mengakui kalau di dalam hal tenaga dalam masih bukan tandingan dari diri Chung Heng, bila mana Tian mengizinkan kita bertiga untuk hidup sepuluh tahun lagi, aku rasa di dalam seribu jurus ada kemungkinan Chung Heng bakal berhasil mengalahkan Xiao Teh mana, mana. Lam Heng terlalu memuji Xiao Teh, HMM. Lam ih kong, jadikah sudah mengalah dengus Liu Xianqi dengan dingin? Perkataan dari Xiao Teh adalah kata-kata yang sungguh-sungguh dan diucapkan sejujurnya, tahukah kalian semua kalau kita sudah sukar untuk hidup lebih dari lima tahun lagi seru Liu Xianqi kembali sinar matanya dengan perlahan menyapu sekejap ke arah Chung Sanpeh kemudian sambungnya lagi, bila mana kita mati, sudah tentu Chung Sanpeh berakal memperoleh kemenangan tanpa susah-susah lagi, walaupun Liu Xianqi adalah golongan perempuan tetapi rasa ingin menang masih amat besar dan melampaui orang-orang lelaki itu malu terdengar ia terdengus dengan dinginnya. Walaupun ilmu Hekeng dari Ikhiam Hoatnya jauh melebih kita tetapi di dalam ilmu telapak serta ilmu jari ia masih kalah satu tingkat dari kita orang, haaa, 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 haaa perkataan dari Liu Xianqi sedikit pun tidak salah sahut Chung Sanpeh sembari tertawa. Kita bertiga sudah ada puluhan kali mengadakan pertandingan tetapi selalu diakhiri dengan hasil seimbang. Hei kalian berdua pada merasa sukar untuk bertemu kembali pada pertandingan lima tahun yang akan datang. Xiao Wu pun mempunyai perasaan yang sama, berbicara sampai di sini ia berhenti sebentar, kemudian setelah hembuskan napas panjang sambungnya lagi, pada beberapa bulan akhir-akhir ini Xiao Wu merasa di dalam tubuhku terjadi suatu perubahan yang sangat aneh, terus hingga kehabisan tenaga sampai kelelahan mungkin kita bertiga tidak bakal bisa hidup tiga bulan lagi. Tentang soal ini Xiao Wu pun mempunyai perasaan yang sama, ujar Lem Ihkong membenarkan. Dan dengan pandangan sayu Liu Xianqi memandang sekejap ke arah Chung Sanpeh serta Lem Ihkong, akhirnya ia pun menghela napas panjang. Hei, kalau begitu kalian berdua sudah tak ingin memperebutkan nama kosong lagi katanya. Haa, haa, ilmu jari serta ilmu meringankan tubuh dari Liu Xianqi tanpa tandingan di kolong langit, sekalipun Xiao Wu te belajar tiga puluh tahun lagi juga sukar untuk mengimbangi kepandayanmu itu teriaknya Chung Sanpeh sembari tertawa terbahak-bahak. Beberapa macam ilmu menyambit senjata rahasia dari Liu Xianqi seperti Sam Yen Lian Tai Men Tian Ho A Ye U serta Gou Hang Tiao Yang, sudah cukup membuat Xiao Wu merasa amat kagum sambung Lem Ihkong pula. Liu Xianqi yang mendengar perkataan tersebut segera menghela napas panjang mendadak ia bangun berdiri, putar badan dan hanya di dalam sekejap saja telah lenyap dari atas puncak bersalju itu. Lem Heng Ujar Chung Sanpeh setelah melihat bayangan perempuan itu lenyap dari pandangan. Sesaat itu menjelang kematian masing-masing ternyata telah berhasil melepaskan rasa ingin menang di hati kita maka terhadap kita bertiga boleh dikata merupakan suatu keuntungan atau paling sedikit juga memberi kesempatan buat kita untuk hidup dua tahun lagi. Lem Ihkong menghela napas panjang, perlahan-lahan ia menoleh ke arah Xiao Ling katanya, Chung Heng, harapkah suka menjaga baik naik anak angkat dari Xiao Teh ini. Xiao Teh di sini mengucapkan terima kasih dulu. Selesai berkata ia pun bangun berdiri dengan langkah perlahan turun dari puncak tersebut. Lem Heng, kau tidak usah khawatir sahut Chung Sanpeh sambil tersenyum pahit. Xiao Teh pun tidak ingin membawa mati seluruh kepandayan silat yang aku miliki dan susah payah selama ini. Giehu tiba-tiba Xiao Ling berteriak ke sana sambil bangun berdiri. Kemudian dengan cepat ia mengejar dari belakang. Tetapi karena puncak gunung itu dilapisi dengan salju yang amat tebal dan licin, maka baru saja Xiao Ling berlari dua langkah tubuhnya sudah terjatuh ke atas tanah, karena tenaga larinya tadi maka tubuhnya yang terjatuh meneruskan daya luncurnya ke bawah puncak. Tangan kanan Lem Ih Kong buru-buru diulapkan ke depan, segulung tenaga yang amat lunak tetapi kuat segera mendorong ke arah tubuh Xiao Ling yang sedang meluncur ke bawah puncak itu. Begitu tubuhnya terkena dorongan tersebut kontan segera terpental mundur ke belakang. Bersamaan itu pula terdengar suara dari Lem Ih Kong berkumandang ke dalam telinganya. Bocah berlatih ilmu silat paling pantang adalah pecahnya perhatian karena urusan ini mempengaruhi jadi tidaknya dirimu maka aku tidak ingin kau mengingat-ingat terus diriku Baiklah mengikuti Mpek Chung untuk belajar ilmu silat kau bocah yang bisa memperoleh perhatiannya untuk mewarisi simhoat dari ilmu kuokangnya sudah merupakan satu keuntungan buat dirimu Nada suara itu penuh disertai rasa kasih sayang yang luar biasa. Xiao Ling hanya merasakan darah panas bergolak dengan amat kerasnya di dalam dada sehingga tak kuasa lagi di titik-titik air matah berlinang membasahi wajahnya menanti dia mendongakan kepalanya kembali bayangan dari Lem Ih Kong telah lenyap tak berbekas. Bocah kau tenangkanlah hatimu, tiba-tiba terdengar Chung San Pek memberi peringatan sembari menekan tangan kanannya ke atas jalan darah Ming Buruhiat pada punggung Xiao Ling. Bocah itu hanya merasakan segulung tenaga yang amat mengalir keluar dari telapak tangan Chung San Pek dan menyerang ke dalam jantung terus mengalir ke seluruh anggota badan, urat nadi serta jalan darahnya. Buruh-buruh ia pun mengerahkan tenaganya untuk mendampingi aliran tersebut. Bocah terdengar Chung San Pek berkata lagi, Gieh Humul M. Ih Kong selama ini bersifat dingin sombong dan tidak suka bergaul, tempo hari dialah yang mengusulkan untuk pergi kemari bertanding ilmu silat. Penghidupan selama puluhan tahun di atas gunung ini ternyata telah membuat sifatnya sama sekali berubah. Tempo hari ia suka membunuh setiap orang yang mengganggu dirinya atau sedikit-dikitnya membuat orang itu jadi cacat sehingga orang yang mendengar namanya pasti menaruh rasa juri tiga bagian terhadap dirinya. Hei tidak disangka pada masa tuanya ia sudah berubah sifat dan dapat menunjukkan kasih sayangnya terhadap dirimu, Bocah, maka janganlah kasihasiakan pengharapannya itu. Bukan saja ia berharap agar aku suka mewariskan seluruh kepandaianku kepadamu. Bahkan dia pun berharap agar kau bisa mewarisi kepandaian silat dari kami bertiga. Kembali ia menghela nafas panjang beberapa saat kemudian tambahnya lagi, walaupun Kera berpikir dalam hatinya amat susah tetapi bila mana dibicarakan urusan ini sangatlah mudah sekali. Dengan menggunakan sisa hidup kami bertiga dan dengan sepenuh tenaga pasti membuat kau orang menjadi seorang yang bisa kau pelajari hal ini tergantung pada bakat serta daya tangkapmu sendiri, Xiao Ling hanya merasakan suatu tenaga tak wujud yang amat panas dan terus mengalir masuk ke dalam tubuh. Waktu ini ia kepingin sekali mengucapkan sepatah dua patah kata tetapi ternyata sulit baginya untuk memecahkan perhatian. Sejurus kemudian terdengar Chung San Pek melanjutkan kembali kata-katanya, Sebenarnya aku ingin mengadakan pembicaraan dengan Giehumu. Ingin aku menurunkan seluruh kepandaianku kepadamu boleh-boleh saja, tetapi asalkan salah satu jalan darahmu ku toto mati sehingga selama hidupka sulit untuk menembusi jalan darah Jien serta Cidua Urat, hal ini berguna agar kesempurnaanmu ada batasnya dan bisa mengurangi rasa sombong setelah menamatkan pelajaran. Aku semula mengira dengan sifat dari Giehumu ia tentu tidak menolong, karena itu tadi aku sudah mengadakan perundingan dengan Giehumu melalui ilmu menyampaikan suara, tetapi ternyata kali ini ia menolak usulku ini. Ia berkata kali ini sifatmu sangat baik dan menurut perhitungannya tidak bakal bisa mencelakai bulim. Dia berkata bahwa orang yang ia bunuh tempo dulu terlalu banyak, meskipun yang dibunuh itu adalah orang-orang jahat tetapi sifatnya terlalu berangasan, oleh sebab itu maksud Giehumu sekarang ingin meminjamkan kekuatan serta kepandainmu di kemudian hari untuk banyak berbuat pekerjaan baik sehingga dosa-dosa dari Giehumu selama ini pun bisa tertebus. Bocah melihat maksud yang begitu baik dari Giehumu ini akhirnya aku pun tidak ngotot lagi, walaupun siauling kepingin sekali memberi jawaban tetapi tenaga yang menyerang masuk ke dalam tubuhnya laksana menerjang berlaksa ekor kuda membuat ia tak kuat untuk menguasainya walaupun dengan menggunakan seluruh tenaga pun sukar untuk menguasainya apalagi hendak berbicara. Selama beberapa hari ini, hasil yang kau capai benar-benar berada di luar dugaanku semula, sambung Chung San Pek kembali. Karena itu telah memancing rasa ingin tahu dari diriku, aku ingin tahu bila mana di kolong langit dapat muncul seseorang yang memiliki silat kegabungan dari Giehumu, El Yusianci serta kepandaianku apakah masih ada orang yang bisa menandinginya selama ini berbicara terus seorang diri. Karena siauling yang hanya bisa mendengar sukar baginya untuk menjawab. Lewat sejurus kemudian akhirnya siauling berhasil pula untuk menguasai tenaga panas yang menyerang ke seluruh tubuhnya itu. Sekonyong-konyong Chung San Pek menghela nafas panjang. Aku masih mempunyai suatu harapan pribadi yang mengharapkan setelah kepandaian silatku berhasilku pelajari dapat mewakili aku untuk mencari dua orang itu yang satu adalah engkohku sedang yang lain adalah kawan perempuanku. Kini siauling bisa mengambil waktu untuk berbicara katanya, bila mana nanti boampuai berhasil keluar dari lembah ini tentu akan melaksanakan harapan ciampuai yang dimaksudkan, ia rada merandek, kemudian tanyanya, hanya entah saat ini mereka ada di mana. Nah, urusan ini bila dibicarakan memang kelihatannya sangat mudah tetapi bila dilaksanakan sebetulnya susah, karena ada kemungkinan mereka telah mati ada kemungkinan juga kini sudah terkurung di dalam istana terlarang, siauling yang mendengar disebutnya istana terlarang hatinya jadi tergetar amat keras, hampir-hampir tenaga dalamnya tercabang ke arah tiga bagian. Chung San Pek yang memiliki tenaga dalam sangat sempurna segera dapat merasa keadaan tersebut, maka buru-buru ia menarik napas panjang-panjang dan segulung aliran panas yang lebih besar menerjang masuk ke dalam tubuh siauling membantu dirinya untuk memusatkan kembali tenaga yang hampir bercabang itu. Bocah katanya perlahan. Pembicaraan kita selama berlatih merupakan pentangan yang terbesar dari belajar ilmu kuekang, cepatlah buang pikiran yang tak berverguna dan kosong hati, aku hendak membantu dirimu untuk menyerang beberapa bagian urat nadi yang masih sulit untuk ditembus oleh hawa murni, siauling hanya merasakan segulung hawa yang amat panas mengalir keluar dari telapak tangannya kemudian menerjang masuk ke dalam tubuhnya dengan amat dasyat. Dalam hati ia lantas sadar kalau sedikit kurang berhati-hati saja sehingga dapat membuat hawanya bercabang dan dapat melukai urat lain sekalipun tidak sampai mati tentu akan terluka parah dan harus duduk bersemedi selama beberapa bulan baru bisa sembuh. Karena itu ia tak berani berlaku gegabah lagi, pikirannya dengan cepat dikosongkan dan mulai mengatur pernafasan serta menggabungkan hawa panas yang dikirim masuk dari luar tubuh itu. Perlahan-lahan akhirnya bocah itu telah berada dalam keadaan yang lupa segala-galanya. Menanti ia tersadar kembali Seng Surya pun telah memancarkan cahayanya di tengah-tengah kepala kiranya siang hari telah menjelang tiba. Puncak gunung ini tingginya melebih puncak-puncak yang lain walaupun setiap tahun berada di bawah sorotan Seng Surya tetapi tebalnya salju ada beberapa dipa yang telah membeku selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Sewaktu musim kemarau di bawah sorotan Seng Matahari yang amat panas saljuku pada melumer tetapi bila mana sinarnya mulai lemah lumeran air itu pun membeku kembali. Ketika itu Seng Surya memancarkan sinarnya ke atas permukaan salju sehingga memantulkan cahaya keemas-emasan yang menyilaukan mata. Hal ini membuat pemandangan di sana jadi amat indah. Siauling yang melihat akan hal tersebut saking girangnya segera berteriak keras, lociampoe pemandangan di atas puncak bersalju ini benar-benar sangat indah sekali tetapi suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran suara jawaban dari seorang pun, sehingga membuat bocah itu buru-buru menoleh ke belakang dan terlihatlah bayangan dari Cungsan Pek telah lenyap tak berbekas. Ah ah ah, betul pikir Siauling dengan cepat. Tempo hari ia tinggalkan aku seorang diri di atas sayunan rotannya dengan maksud agar aku bisa berlatih dengan seluruh perhatian, dan kini ia pun tinggalkan aku seorang diri di atas puncak ini, sudah tentu tindakannya ini mengandung maksud tentu, kian mendekati siang hari sorotan seng surya pada waktu itu sampai salju yang menutupi puncak yang amat tebal serta rasa dingin yang semakin menebal pula. Di bawah sorotan sinar matahari yang amat panas serta di bawah lingkungan menguapnya salju yang dingin, perasaan ini benar-benar sulit untuk dipertahankan. Untuk melawan rasa dingin serta rasa panas yang mendesak ke badannya itu mau tak mau Siauling harus mengerahkan tenaga kuekangnya untuk melawan. Walaupun ia sudah memperoleh pelajaran simhoat dari ilmu kuekang aliran Cungsan Pek, tetapi yang didapatnya pun tidak lebih hanyalah dasar-dasarnya saja sehingga sampai saat ini ia masih belum mengetahui bagaimanakah caranya untuk mengerahkan tenaga guna melawan serangan dari luar. Tetapi di tengah desakan hawa panas serta dingin yang bercampur aduk, guna mengurangi rasa siksaan di badan sudah tentu dengan sendiri care bagaimanakah untuk mengatasi dan menahan serangan dari luar. Malam akhirnya menjelang datang juga angin gunung bertiup laksana tiupan taupan sehingga di atas puncak bersalju yang gundul tak ada tempat berlindung. Kini Xiaoling hanya merasakan badannya tersiksa sangat hebat di bawah tiupan angin yang sangat dingin hatinya benar-benar merasa amat terperanjat. Angin bertiup begitu dasyat di puncak ini pun gundul kelimis tak ada sesuatu apapun, bukankah aku bisa tertiup jatuh ke bawah puncak pikirnya di hati. Suatu keinginan untuk hidup dengan cepat muncul di hatinya, tanpa berpikir panjang lagi ia segera memahami permukaan salju yang keras itu sehingga terbentuklah sebuah liang kecil. Akhirnya ia berjongkok di dalam liang kecil itu untuk melewati malam yang panjang. Waktu berlalu laksana sambaran petir hanya di dalam sekejap saja Xiaoling telah hidup selama seratus hari lamanya di atas puncak salju yang gundul. Selama seratus hari ini baik pagi hari maupun malam hari ia harus merasakan sengatan panas matahari basah kuyuk kalau hujan tiupan angin taupan serta dinginnya salju. Setiap beberapa hari sekali Chung San Pek selalu mendatangi puncak tersebut untuk memberi beberapa petunjuk simhoat dari ilmu kuekang serta mengirim sedikit rangsung buatnya, tetapi selama ini ia belum pernah membicarakan soal turun dari puncak. Xiaoling yang keras kepala sudah tentu tidak suka bicara sendiri, ia pun dengan sabarnya berdiam terus di sana. Di tengah penghidupan yang sukar dan berbahaya di atas puncak bersalju ini memaksa Xiaoling untuk berusaha guna melawan panasnya sengatan matahari di siang hari serta dinginnya tiupan angin bersalju di malam hari. Tetapi karena siksaan itu pula tenaga dalamnya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Malam itu, udara bersih seperti baru saja dicuci, rembulan memancarkan sinarnya di tengah tiupan angin gunung yang sepoi-sepoi terlihatlah Xiaoling mengitari satu ling akaran di atas puncak tersebut. Melihat keindahan alam di sekeliling puncak tersebut membuat bocah ini merasa semangatnya berkobar-kobar, tak kuasa lagi ia pun bersuit panjang dengan nyaringnya. Di tengah suara suitan yang amat nyaring itulah mendadak berkumandang datang suara hlaan napas perlahan. Heee seorang bocah yang benar-benar berhati keras, mendengar suara tersebut Xiaoling segera menoleh ke belakang, tampaklah kurang lebih enam tujuh dipadari dirinya berdirilah seorang perempuan berusia pertengahan yang memakai baju biru langit. Pada seratus hari yang lalu dengan mati kepala sendiri ia melihat perempuan yang terjadi di antara ketiga orang itu sehingga terhadap perempuan ini ia sudah menaruh bayangan yang membekas di dalam hatinya. Sekali pandang saja ia sudah mengenali kembali dia bukan lain adalah Liu Sianci maka buru-buru Xiaoling merangkap tangannya menjura. Bo Ampue Xiaoling menghujuk hormat buat Liu Loci Ampue serunya. Bocah, kau sudah berapa lama tinggal di atas puncak bersalju ini tanya Liu Sianci tiba-tiba sambil tersenyum. Hingga tengah malam ini tepat seratus hari lamanya, HMM. Si Ucai miskin itu betul-betul sudah terkena racun dari Hong Hucu, dengus Liu Sianci dengan dinginnya. Apa itu gunanya menyiksa badan demi kesuksesan dan meninggalkankah seorang diri di atas puncak bersalju untuk menderita? Aku tidak percaya kalau hanya dengan menahan siksaan tersengatnya panas matahari serta dinginnya salju baru bisa memperoleh kepandayan silat yang lihai. Ayo jalan ikuti aku turun puncak aku mau suruh dia lihat. Bukan hanya dengan jalan menyiksa diri baru berhasil memperoleh ilmu silat yang benar-benar lihai. Mendengar perkataan tersebut Siauling segera merasa hatinya serba salah pikirnya. Giehuku berpesan agar aku suka belajar ilmu dari Chung Loci Ampue walaupun aku tidak mengangkat dia sebagai guru. Tetapi nyatanya aku mempunyai ikatan guru dan murid. Dengan mana aku boleh meninggalkan tempat ini tanpa pamit, selagi ia merasa kebingungan dan serba susah itulah mendadak. Di dalam telinganya terdengar suara seseorang yang sangat lembut dan halus sekali. Bocah ujarnya. Daripada memohon orang lebih baik menanti orang siksaanmu selama seratus hari ini boleh dikata tidak sia-sia belaka cepat. Ikutilah dirinya suara tersebut sudah sangat dikenal olehnya dan karena dia bukan lain adalah Chung San Pek. Terima kasih atas maksud baik Loci Ampue buru-buru Siauling merangkap tangannya memberi hormat. HMM. Aku ingin menyuruh si Siu Chai miskin itu mengetahui kalau tidak belajar tenaga. Hie Keng aliran Buddha pun bisa pula mencapai pada taraf kesempurnaan, teriak Liu Sian Chi. Semakin berbicara semakin panas, mendadak ia ayunkan jarinya menotok ke depan. Segulung hawa serangan yang tak berwajud dengan cepat meluncur ke atas permukaan salju beberapa kali dari dirinya. Seret dengan menimbulkan suara yang amat keras, pecahan salju berhamburan keempat penjuru. Pukirannya permukaan salju yang keras bagaikan baja itu sudah kena dihantam hingga mereka seluas satu dipaper segi dengan membentuk sebuah liang sedalam lima cun. Penaga Hie Keng Kan Ching Keng Hie dari si Siu Chai miskin itu ditambah pula dengan pedang di tangannya belum tentu bisa menangkan ilmu jari sakti Siu Weh Loosin Chieku, katanya kembali. Tubuhnya pun segera melayang ke sisi ketubuh Siu Ling dan menyambar tubuh bocah itu untuk diajak berlalu dari sana. Ketika itu Siu Ling telah mempunyai tenaga dalam yang bagus sekalinya li pun bertambah besar melihat gerakan tubuh dari Liu Sian Chi yang melayang turun ke bawah puncak laksana menyambarnya kilat dan hanya di dalam sekali. Dua kali loncatan saja telah mencapai puluhan kaki dalam hati benar-benar ia merasa amat terperanjat. Liu Sian Chi langsung membawa Siu Ling ke bawah lembah dan masuk ke dalam rumah kayu di bawah pohon syong yang besar itu. Keadaan dari ruangan rumah kayu itu kini sama sekali berbeda dengan keadaan tempo dulu, kini tampaklah perabot di ruangan tersebut diatur dengan begitu rapi dan megahnya. Bocah terdengar Liu Sian Chi tersenyum manis. Bukankah tempat ini jauh lebih baikan daripada keadaan di atas puncak gunung itu? Benar aku ingin mendidik ilmu silat yang lihai buat dirimu di tengah lingkungan yang nyaman dan lebih terjamin. Demikianlah sejak saat itu Siu Ling melewati penghidupan yang lebih nyaman daripada harus tersiksa di tengah puncak. Tetapi nafsu ingin menang diksari Liu Sian Chi sangatlah hebat sekali. Maka sekalipun penghidupan bocah itu nyaman tetapi disiplin serta kera mendidik ilmu silat dari Liu Sian Chi pun amat keras dan ketat sekali. Satu tahun lewat dengan amat cepatnya di bahag pengawasan serta didikan yang amat keras dari Liu Sian Chi ilmu jari sakti Siuwe Loosin Cie dari Siu Ling memperoleh kemajuan yang amat pesat. Di samping itu bocah itu pun telah memperoleh warisan ilmu senjata rahasia serta ilmu meringankan tubuh yang paling diandalkan oleh Liu Sian Chi. Selama serahun ini belum pernah bertemu muka dengan giahunya maupun dengan Chung San Pek sekalipun jarak tempat itu dengan ke tempat kedua orang lainnya amat dekat sekali. Pagi itu selesai Siu Ling berlatih ilmunya mendadak ia menemukan giahunya Lem Ihkong sedang duduk berhadap-hadapan dengan seorang Huo Sio yang mengenakan lasa berwarna merah di depan rumah kayu itu. Telapak tangan kanan mereka berdua saling bertempel amat keras agaknya sedang beradu tenaga dalam. Keadaan dari Huo Sio itu masih tenang-tenang saja sebaliknya Lem Ihkong sudah dibasahi dengan keringat, keadaannya sangat berbahaya sekali. Melihat kejadian itu Siu Ling amat terperanjat, maka dengan cepat ia loncat ke rumah dan mendekati kalangan pertempuran itu. Saat itu terlihatlah Chung San Pek sambil mencekal sebilah pedang pendek berdiri di samping kalangan sedang memperhatikan jalannya pertempuran tersebut sedang Liu Sian Chi bersandar pada dinding rumah kayu itu dengan wajah yang amat aneh sekali. Selama setahun ini kepandayan silat Siu Ling memperoleh kemajuan yang amat pesat, tahu-tahu bila bertindak sedikit gegabah malah bakal memecahkan perhatian dari giehunya dan mungkin membuat Lem Ihkong jadi terluka di tangan Huo Sio tersebut. Siu Ling kemudian dengan langkah yang amat perlahan berjalan mendekati Chung San Pek. Walaupun waktu itu Liu Sian Chi melihat Siu Ling berjalan mendekati si sastrawan tersebut tetapi ia sama sekali tidak menggubrisnya. Dengan hati dipenuhi berpuluh-puluh persoalan yang mencurigakan hatinya Siu Ling mempercepat langkahnya menuju ke hadapan Chung San Pek. Lo Cian Pue, keadaan dari giehuku sangat berbahaya, kau pergilah membantu dirinya, ujar bocah tersebut dengan suara yang lirih. Penaga dalam giehumu sangat sempurna. Ia masih bisa bertahan untuk beberapa saat lagi sahut Chung San Pek dengan wajah serius. Walaupun dia sedang berbicara dengan Siu Ling tetapi sepasang matanya masih terus memperhatikan diri Lem Ihkong serta Huo Sio itu tajam-tajam merasa khawatir mulai menyelimuti wajahnya. Selama puluhan tahun giehu, Chung San Pek serta Liu Sian Chi bertanding tetapi tak berhasil menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Bila mana giehu tak kuat menahan serangan dari Huo Sio berbaju merah itu. Sudah tentu Chung San Pek serta Liu Sian Chi tidak bakal bisa menandinginya, demikian pikir bocah itu dalam hatinya. Sorotan sinar Seng Surya memancar masuk dari mulut lembah dan menyinari tubuh Lem Ihkong serta si Huo Sio berbaju merah itu. Di atas wajah Seng Huo Sio berbaju merah yang berperawakan tinggi besar itu tampaklah keringat mengucur keluar dengan derasnya, sebaiknya keadaan dari Lem Ihkong semakin mengenaskan lagi, jubahnya yang berwarna kuning telah basah kuyuk oleh keringatnya dingin mengucur amat deras. Melihat kejadian itu si Huo Ling merasakan darah panas bergolak di dalam dadanya maka mendadak dia menyambar pedang pendek yang ada di tangan Chung San Pek. Chung San Pek yang berada dalam keadaan tidak bersiap sedia sehingga pedang segera kena direbut tetapi kepandayan silat dari si sastrawan tersebut amat dasyat sekali maka tangan kanannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyambar dan mencengkeram urat nadi dari Siao Ling. Bocah, kau ingin berbuat apa tanyanya? Aku mau bantu Giehu untuk membunuh Huo Sio berbaju merah itu. Hei, bocah Giehumu sendiri pun tidak bisa menangkan dirinya bila mana kau maju bukankah hanya menghantar nyawa dengan percuma kata Chung San Pek sambil menggeleng. Sekalipun aku tak berhasil menangkan dirinya, mati pun tidak akan menyesal. Bocah jangan terburu nafsu, hibur si sastrawan berusia pertengahan itu lagi dengan suara setengah berbisik. Urusan ini timbul dikarenakan bermacam-macam peristiwa yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu bahkan mempunyai sangkut paut dengan Liu Sianci dan Giehumu. Walaupun kau mempunyai rasa bakti yang sangat mendalam tetapi kepandaian silatmu tidak bisa menahan satu pukulan dari Huo Sio berbaju merah itu pun sebaliknya aku pun tidak bisa turun tangan karena hal ini bisa menimbulkan rasa antipatik dari Liu Sianci. Sembari berkata tangan kanannya menambahi dengan beberapa bagian tenaga untuk rebut kembali pedang pendek yang ada di tangan Siao Ling itu. Lalu apakah kau ingin melihat Giehumu terluka di tangan si Huo Sio berbaju merah itu? Tanya sang bocah itu setengah paham setengah tidak mengerti. Wajah Chung San Pek pun berubah serius lagi. Selama setahun ini aku berdiam dengan Giehumu di sebuah ruangan batu yang sama, ujarnya. Hubungan di antara kita sudah hamat rat sekali, bila mana keadaan memaksa aku pasti akan turun tangan juga. Huo Sio, mungkin darah segar bakal membanjiri di dalam lembah ini, kenapa tanya Siao Ling dengan hati tergetar keras. Apakah Liu Sianci bakal membantu si Huo Sio berbaju merah itu? Bagaimana kah perasaan dari Liu Sianci pada saat ini aku sendiri pun tidak bisa menebak, tetapi di dalam setahun ini aku serta Giehumu telah mengubah penghidupan kita, tidak lagi seperti dulu mati-matian berlatih ilmu silat. Sebaliknya malah banyak bergurau bercakap-cakap dan menikmati penghidupan yang aman dan gembira, hal yang tak terduga ternyata telah terjadi, kepandayan silat malah memperoleh kemajuan yang lebih pesat daripada bersusah payah berpikir dan berlatih keras. Hei, urusan ini tak bisa diterangkan hanya dalam sekejap saja, mendadak ia menutup mulutnya rapat-rapat sedang dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat dingin dan tajam. Siao Ling pun segera menoleh tampaklah jubah berwarna kuming yang dikenakan oleh Lem Ihkong pada saat ini sudah mulai berkerut sedang tubuhnya mulai terdesak mundur setengah depa ke belakang agaknya ia sudah merasa kepayahan untuk menahan serangan tenaga dalam dari si Huo Siu berbaju merah itu. Tak kuasa lagi bocah itu menjerit tertahan. Mendadak Lem Ihkong menoleh dan memandang sekejap ke arah Siao Ling tubuhnya yang terjengkang ke belakang kembali berdiri tegak kembali sedang sepasang telapaknya mendorong semakin keras ke depan membuat keadaan jadi seimbang kembali. Melihat kejadian itu Chung San Pek menghembuskan napas panjang. Giehumu tidak ingin melihat kau melihat dia orang menderita kekalahan di tengah Huo Siu tersebut kini ia pun mengerahkan tenaganya untuk balas melancarkan serangan, katanya. Semoga saja Giehumu bisa berhasil menangkan Huo Siu itu seru Siao Ling dengan hati khawatir. Di dalam hati Chung San Pek mengetahui kalau dengan tindakan Lem Ihkong ini maka daya bertahannya pun jadi semakin berkurang diam-diam ia menghela napas panjang. Ling Jie ujarnya kemudian. Aku ada dua patah perkataan yang hendak ku beritahukan kepadamu dan ingatlah baik-baik untuk dilaksanakan sesuai dengan pesan, urusan apa begitu. Aku turun tangan kau harus segera kembali ke dalam batu Giehumu. Di dalam ruangan tersebut aku telah menyediakan sejilid kitab yang baru aku tulis sendiri, dengan kecerdikanmu serta hasil yang diperoleh sampai saat ini asalkankah suka belajar dengan sepenuh tenaga tidak susah untuk memperoleh seluruh warisan dari kepandayan Giehumu serta kepandayanku, tahan tiba-tiba terdengar suara jeritan melengking memecahkan kesunyian. Liu Sianci yang selama ini bersandar dekat pintu kayu tiba-tiba meloncat ke tengah udara dan menerjang ke tengah kalangan. Ak-a-ah. Ha-a-ah, ha-a-ah. Bagus sekali teriaknya Chung San Pek dengan hati girang setelah melihat kejadian itu. Bila mana Liu Sianci suka turun tangan, belum habis ia berkata mendadak seluruh tubuh dari lem ihkong sudah terpental setinggi satu kaki ke tengah udara dan terlempar ke arah luar kalangan. Sebenarnya pada waktu itu Liu Sianci sedang menerjang ke arah tengah kalangan tetapi belum sempat tubuhnya mencapai ke atas permukaan tanah. Ketika melihat perubahan tersebut buru-buru ia menarik napas panjang tubuhnya bersalto di tengah udara dan melayang ke arah tubulan ihkong. Ilmu meringankan tubuhnya menjagoi seluruh kolong langit di antara berkelebatnya bayangan manusia tahu-tahu ia sudah memeluk tubuh lem ihkong ke dalam pelukannya. Huo Sio berhati binatang, kau membokong dengan menggunakan kesempatan orang lain tidak siap macam hiong apakah dirimu bentak cungsanpek dengan gusar. Di tengah suara bentakan yang amat keras terlihatlah serentetan cahaya putih berkelebat dengan amat cepatnya langsung menubruk ke arah Huo Sio berbaju merah itu. Kiranya Huo Sio berbaju merah itu sudah mendorongkan seluruh tenaganya ke arah tubuh lawan dengan menggunakan kesempatan sewaktu Liu Xianqi membentak keras dan lem ihkong menarik kembali tenaga dalamnya. Lem ihkong yang sama sekali tidak menduga akan perbuatannya itu kontan kena digetarkan oleh tenaga dalamnya sehingga tubuhnya terpental ke belakang dan menderita luka dalam. Dalam keadaan gusar cungsanpek telah melancarkan serangan kedasyatan benar-benar luar biasa. Belum saja tubuhnya tiba, hawa pedang yang amat hebat telah menembus udara menghantam tubuhnya. Si Huo Sio berbaju merah itu segera balikan badan melancarkan satu pukulan yang menggetarkan seluruh permukaan bagaikan kilat melintas datang. Melihat datangnya angin pukulan yang tersebut cungsanpek segera menekan hawa murninya pada gusar, tubuhnya yang semula menerjang ke depan mendadak berhenti sedang pedang pendek di tangannya bergoyang keras membentuk bunga-bunga pedang yang menyilaukan mata. Berak dengan cepatnya hawa pedang terbentur keras dengan hawa pukulan tersebut sehingga menimbulkan suara getaran yang keras tubuh si Huo Sio berbaju merah itu kena digempur mundur dua langkah ke belakang sebaliknya cungsanpek sendiri tak kuasa lagi ia pun mundur satu langkah ke belakang. Heee, heee, mengandalkan jumlah banyak untuk mencari kemenangan. Hutia pamit diri terlebih dulu seru si Huo Sio berbaju merah itu sambil tertawa dingin. Di tengah suara bentakan yang amat keras laksana sambaran kilat ia melayang pergi dari sana. Cungsanpek sama sekali tidak menduga kalau Huo Sio itu bisa putar badan melarikan diri. Menanti ia tersadar dari keragu-raguannya Seng Huo Sio pun telah berada tiga kaki jauhnya, untuk mengejar tak berakal kecanda lagi. Buru-buru ia mengerahkan tenaga murninya, tiba-tiba pedang pendek tersebut meluncur keluar dari tangannya. Serentetan cahaya putih laksana kilat menerjang ke tubuh Huo Sio tersebut. Mendadak si Huo Sio berbaju merah itu malah membalikan tubuhnya sambil melancarkan satu serangan. Pedang pendek yang sedang meluncur ke depan tadi kontan kena dipukul miring sehingga berputar di tengah udara dan terjatuh ke sisi kalangan. Sedangkan Huo Sio berbaju merah itu segera membungkukan badan melarikan diri cepat-cepat. Cun Lo Chiam Pue, Huo Sio itu melarikan diri teriak siauling dengan hati cemas sewaktu dilihatnya Huo Sio berbaju merah itu melarikan diri. Ketika kepalanya ditoleh, tampaklah ketika itu Cung San Pek sedang memejamkan matanya rapat-rapat. Keringat sebesar kacang kedelai mengucur dengan derasnya membasahi seluruh keningnya. Melihat kejadian itu Sio Weling jadi bergidik, kenapa? Apakah dia pun menderita luka parah maka perlahan-lahan bocah itu berjalan mendekati si sastrawan tersebut. Cung Lo Chiam Pue, kau kenapa tanyanya? Aku sangat baik sahut Cung San Pek sambil membuka matanya kembali dengan perlahan-lahan. Bocah. Sudah lihatlah bagaimana caranya aku melepaskan pedang tadi sudah sahut siauling singkat padahal dalam hati pikirnya, kau tak sanggup untuk mengejar orang itu memang seharusnya menggunakan pedang tersebut. Sebagai senjata rahasia terdengar Cung San Pek dengan nada serius berkata, bocah itulah si mhoat tingkat teratas dari ilmu pedang ih kiam mhoat. Cuma saja kesempurnaannya belum cukup sehingga sukar untuk menyatukan pedang serta badan. Jarak yang bisa dicapai pun baru lima kaki dalam hati walaupun siauling merasa kurang puas tetapi mulutnya tetap membungkam. Menyambitkan senjata ke arah musuh adalah care yang biasa, mana mungkin bisa terhitung sebagai singhoat tingkat teratas dari ilmu pedang pikirnya di hati. Walaupun huo siu itu berhasil melukai gie humu, tetapi ia sendiri pun tidak memperoleh kebaikan apapun. Sambung Cung San Pek lagi, ketika ia menoleh dan melihat Liu Sian Chi sedang duduk bersila dan menempelkan telapak kanannya di atas punggung lem ih kong untuk bantu menyembuhkan lukanya, Ujarnya, bocah, mari kita menyingkir jauh, tenaga dalam dari Liu Sian Chi amat sempurna disakunya pun memiliki dua butir pil mujarab hadiah dari seorang lociampo'e. Ada dia yang turun tangan tanggung gie humu akan sehat kembali, mari kita jangan ganggu mereka, selesai berkata ia menggandeng tangan siauling dan langsung menuju ke arah jatuhnya pedang pendek tadi. Dalam hati siauling menguatirkan keselamatan dari gie humunya ia tidak berani membangkang perintah Cung San Pek terpaksa ia membiarkan dirinya pergi. Hei kepandayan silat huo siu itu benar-benar sangat lihai sekali, ujar Cung San Pek sambil menghela napas panjang dan memungut kembali pedang pendeknya. Serangan yang aku lancarkan dengan sepenuh tenaga tadi tidak lebih hanya berhasil membabat putus dua buah jari tangannya, mengikuti apa yang ditunjuk siauling menundukkan kepalanya. Sedikit pun tidak salah di atas rumput terlihatlah dua buah jari tangannya yang masih berlumuran darah. Jari manis dan jari kelingking ini sungguh sayang seru Cung San Pek lagi sambil mencukil kedua buah potongan jari tangan itu dengan pedangnya. Apa yang patut disayangkan sayang kesempurnaan belum tercapai dan kurang sedikit. Heee! Asalkan tenagaku mendapatkan kemajuan satu tingkat saja si huo siu berjubah merah itu sekalipun ini hari berhasil meloloskan diri tetapi sedikit-sedikitnya harus meninggalkan sebuah tangannya. Ilmu pedang terbang dari lociam poe ini sudah mendapatkan beberapa bagian kesempurnaan. Ah 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 masih terpaut amat jauh boleh dikata baru saja mencapai pada permulaannya, bicara sampai di situ mendadak paras mukanya berubah semakin serius sambungnya lagi. Cuma sayang ilmu kepandayan semacam ini ada kemungkinan akan terputus sampai di tanganku. Xiao Ling hanya merasakan beberapa patah perkataannya ini mengandung maksud yang lebih mendalam. Hanya saja untuk sesaat ia tak mengerti apakah maksudnya. Tak kuasa lagi sambil kerutkan dahi ia berpikir keras. Waktu itu Chung San Pek telah membawa Xiao Ling untuk memasuki kumpulan pepohonan yang rindang dan ketika dilihatnya bocah itu sedang berpikir segera tanyanya, Bocah apa yang sedang kau pikirkan aku sedang berpikir dengan care bagaimana baru bisa mempertahankan ilmu pedang itu tetap berada di kalangan kangolilmu ini adalah suatu kepandayan yang luar biasa yang bukan bisa dipelajari oleh setiap orang. Bila mana bakatmu tidak bisa kendati belajar seumur hidup pun hasil yang tercapai hanya seperti apa yang aku dapatkan sekarang ini untuk melukai orang pada jarak yang jauh sukar sekali untuk tercapai, Bila mana aku ingin membantu encigak untuk melawan para jago. Jago bulim ada seharusnya belajar ilmu silat yang mehalihai ini, pikirnya secara tiba-tiba. Berpikir akan hal itu tak terasa lagi ia sudah berkata, Lociampoe dapatkah Boampoe mempelajari ilmu kepandayan ini aaa, haaa, tulang-tulangmu bersih ditambah pula memiliki bakat alam, inilah bahan yang paling bagus untuk mempelajari ilmu silat kita, Chung San Pek sambil tertawa keras. Bila manakah suka belajar giat di dalam sepuluh tahun tentu bakal memperoleh hasil yang diinginkan, kalau begitu harap Lociampoe suka memperhatikan Boampoe, perlahan-lahan Chung San Pek mendongakan kepalanya memandang awan putih yang melayang di angkasa lama sekali baru ujarnya, menurut apa yang ajuk ketahui ilmu pedang terbang ini seharusnya merupakan hasil terbesar yang bisa dicapai dalam belajar ilmu pedang. Bila mana misalnya di dalam belajar ilmu pedang ada ilmu kepandayan yang jauh melebih kepandayan ini maka anggap saja itu hanyalah berita sensasi yang tidak benar, Giehu memuji akan tenaga dalam serta ilmu pedang yang berhasil diakinkan oleh Lociampoe, perkataan dari Giehumu itu sedikit pun tidak salah sambung Chung San Pek sambil tertawa. Tetapi yang dimaksudkan olehnya hanyalah ilmu yang teringat di hatiku bukannya mengartikan hasil yang dicapai karena keyakinanku, kembali ia dongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang. Pertama-tama bakatku sudah tidak baik dan ada batasnya ditambah lagi mulai belajat silat pada saat lemah-lemahnya. Kesehatanku kendati telah memperoleh guru yang pandai sekalipun sukar juga untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh suhuku. Pernah aku belajar dan berlatih mati-matian untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Hei, cuma sayang bakat ada batasnya sekalipun di bawah bimbingan guru yang pandai pun tiada gunanya, perlahan-lahannya menoleh dan memandang wajah siauling dengan pandangan yang tajam.